Jika Yellowstone menghembuskan laharnya, maka selamat tinggal Wina. Letusan kudung berapi di Taman Nasional Yellowstone akan menjadi bencana alam terbesar yang sebelumnya belum pernah terjadi pada negara. Kejadian ini berpotensi akan mengakibatkan jutaan korban dengan abu vulkanik membentang jauh melampaui perbatasan Amerika. Ini akan menyebabkan musim dingin vulkanik, di mana akan menyebabkan ancaman kelaparan secara luas. Menurut perkiraan PBB, cadangan pangan global hanya dapat bertahan selama 74 hari. Untungnya, kemungkinan hal ini terjadi hanya 1 banding 730 ribu dan otak-otak terbaik Amerika mencoba untuk menghentikannya. Untuk menghentikan bencana, NASA telah mengembangkan rencana untuk mengebor di bawah Yellowstone dan memompar ruang magma dengan air, mengekstrak panasnya. Mendinginkan batu magma akan terjadi pada sekitar 1 meter per tahun, yang berarti bisa memakan waktu ribuan tahun untuk menghilangkan risiko terjadinya letusan. Biaya dari rencana NASA diperkirakan sekitar 3,5 miliar dolar Amerika. Namun, badan ruang angkasa mengharapkan energi bersih yang berasal dari ekstraksi panas akan mengimbangi biaya listrik dan terciptanya pembangkit tenaga panas bumi. Rencana ini hanya mencakup Yellowstone. Itu tidak termasuk puluhan super vulcano selainnya yang ada di Amerika Serikat atau 20 lainnya di tempat lain di planet ini. Tapi para ahli mengatakan mereka jarang meletus dan Yellowstone hanya meletus tiap 600 ribu tahun. Dan kapan kah terakhir kalinya gunung meledak? Sekitar 600 ribu tahun lalu, mengambil beberapa milenia.